Balas jendam istri yang tadi anggap, sebuah novel karya dari Autorkis, BAP, 107, Kepergian Aluna. Persembahan audio tune dengan pengisi suara sen-sen, selamat mendengarkan. Aluna telah memutuskan untuk pergi dari kehidupan Vero. Dia tak ingin merepotkan dan membuat Vero lebih berdosa lagi. Wanita itu mencampurkan makanan Vero dengan obat tidur yang selama ini dikonsumsi oleh Aluna. Setelah bangun dari komanya, Aluna sering mimpi buruk, diantaranya mimpi dilecehkan dan diamuk masa. Itulah sebabnya ia mengkonsumsi obat tidur yang dosisnya kecil dan aman dikonsumsi oleh ibu hamil. Aku pergi, jaga diri kamu. Ujar Aluna tersenyum tulus dengan mata yang sudah berair. Suara Adhan Asar berkumandang membuat Vero yang terlelap pun terjaga. Pria tampan itu bangkit duduk berisandar di tepi ranjangnya. Astagfirullah, ini udah Asar. Aku belum sholat duhur. Vero panik. Pria itu segera bangkit dari tempat tidur guna mengambil air wudhu. Pria itu melaksanakan sholat duhur terlebih dahulu. Setelahnya baru sholat Asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vero berdoa sesaat. Lalu pria itu segera merapikan sejedahnya. Kenapa Luna tidak membangunkan ku sholat? Apa dia juga ketiduran? Tanya Vero pada diri sendiri. Pria tampan itu keluar dari kamarnya berniat ingin ke kamar Aluna. Luna? Apa kamu di dalam? Luna? Aku masuk ya. Vero membuka pintu kamar Aluna perlahan. Hati Vero merasa gelisah dikala melihat kamar Aluna sangat rapi dan sunyi. Pria itu segera mendekati lemari lalu membukanya dengan cepat. Ya Allah, Luna. Vero menyugar rambutnya ke belakang merasa frustasi dikala melihat sebagian baju Aluna tidak ada. Buru-buru Vero ingin keluar guna mencari Aluna. Namun sebuah surat borna putih yang berada di atas kasur membuat Vero mengurungkan niatnya. Pria tampan itu membuka surat tersebut dengan perasaan yang campur aduk. Luna? Kumam Vero pelan. Dear Vero, Sebelumnya aku ingin minta maaf. Karena selama ini aku sudah sangat merepatkan kamu. Maaf kalau selama kita hidup bersama, aku tidak bisa menjadi seperti yang kamu inginkan. Aku juga mau bilang terima kasih atas semua kebaikan kamu padaku. Tanpa bantuan kamu mungkin saat ini aku tidak akan bisa bertahan hidup. Bersama dengan kamu aku sadar akan hakikat kehidupan. Banyak pengalaman berharga yang aku temui saat bersama kamu. Terima kasih karena telah mengubah kehidupanku yang dulunya hitam, kini menjadi putih. Kamu mengajariku yang bodoh akan ilmu agama, kini menjadi sedikit lebih paham. Aku yang dulunya tak tahu apa sholat dan tak kenal apa itu qiblat. Kini sudah mengerti bahwa sholat adalah tiang agama dan qiblat adalah arah sholat. Aku yang dulunya memosih dan mencaci, kini lebih suka diam. Vero, kamu adalah lelaki-laki terhebat yang pernah aku temui. Kamu menjogaku seperti mutiara berharga. Berbagi kesempatan kamu miliki untuk menyentuhku. Tapi tidak kamu lakukan karena menghargaiku sebagai wanita. Aku sangat bahagia karena dipertemukan dengan lelaki seperti mu. Aku pergi bukan karena marah, sebab kamu sering berkata pedas pada aku. Mungkin awal-awalnya aku marah, tapi aku sadar bahwa aku adalah orang yang tipikal ditempa dengan keras baru paham. Setiap kata-kata yang keluar dari lisanmu pasti bermakna. Vero, aku pamit pergi ya. Maaf karena aku pergi dengan cara yang kurang sopan. Jangan takut tentang hutangku. Suatu saat nanti aku akan datang untuk membayar semuanya. Sekali lagi terima kasih, Vero. Hiduplah dengan tenang sekarang. Kamu tidak akan dihentui oleh dosa besar. Karena telah mempermainkan hukum Allah. Semoga kebahagiaan selalu menyertai-Mu, Vero. Pria itu termangu membaca surat dari Aluna. Dia tak menyangka akan ditinggal pergi dalam keadaan dirinya tak sadar. Tidak ada lagi teman debatnya. Tidak ada lagi yang membuatnya kesal setiap hari. Tidak ada lagi yang mengganggu hari-harinya. Tidak ada lagi yang mengomelinya karena terlalu keras bekerja. Tidak ada lagi yang diam-diam mengkhawatirkan dirinya karena terlambat pulang kerja. Tidak ada lagi wanita yang diam-diam mendengar suaranya saat sedang mengaji di sepertiga malam. Vero meneteskan air matanya. Tidak ada lagi nasi urang asin. Tidak ada lagi telur dadar hangus. Kumam Vero pelan dengan suara yang bergetar. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.